Pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dicanelangkan pemerintah menggapot pespon beragam. Tak sedikit yang menganggap pelonggaran ini seperti layaknya herd immunity atau kekebalan dalam suatu komunitas. Mengacu pada konsep epidemiologi herd immunity adalah penyakit menular akan melambat dan berhenti penyebarannya ketika sekian persen populasi sudah imun atau kebal terhadap penyakit tersebut. Menurut dosen epidemiologi FKM Universitas Erlangga, Laura Navikayamani mengatakan herd immunity merupakan konsep yang salah dan berisiko tinggi jika diterapkan di tengah pandemi wabah corona. Jadi kurang tepat jika konsep ini diberlakukan untuk penyebaran kosta COVID yang secara masing. Jadi herd immunity itu akan efektif ketika kelompok atau populasi itu bisa diimunisasi minimal 80-90%. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga mengecam teori herd immunity. WHO menyebut penerapan herd immunity sangatlah berbahaya dan tidak menganjurkan menggunakan konsep tersebut di tengah pandemi corona. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!